Jangan lupa like, share dan subscribe ya Mungkin belum diketal atau belum diketahui oleh darah lain Di temanggung itu ada istilah-istilah yang lazim dipakai, hampir tiap hari dipakai Kalau dalam bahasa Indonesia itu kamu Bahasa Jawa lazimnya itu sering digunakan kowe Tapi di temanggung kowe atau kamu itu dilazimkan Atau sering diungkapkan dengan kata-kata DE Ada lagi bahasa temanggungan Itu kalau di bahasa Indonesia akan aku atau saya Di darah lain mungkin aku Tapi di temanggung sering menggunakan istilah nyong Nyong Itu bahasa di perdesaan Dan bahasa temanggung itu memperhalus sedikit dari bahasa yang ada di daerah lain Contoh misalnya kalau di daerah lain itu Itu pengertiannya Kalau agak-agak ketimur itu sering terang-terangan Asu Jogja itu juga Kalau dilihat diri YouTube itu Seperti Krabies itu sering menggunakan asu Dalang-dalang juga asu Kalau di temanggung diplesetkan lebih halus Tapi maknanya sama Yaitu asem Kemudian orang yang agak kesana lagi Sedang mengistilahkan kalau ngumpat itu dengan bahasa Celeng Kalau di temanggung itu diperhalus lagi dengan bahasa Celes Jadi tidak menggunakan akhiran Eng NG itu tadi S Kalau orang lain bicara celeng Asu Temanggung menggunakan Asem Celes Nah yang belum diketahui itu Kalau di temanggung itu Juga dianggap mengumpat Itu Sikat Ini Saya jarang nemukan itu Sikat itu apa ya Di temanggung sini kalau ditanya sikat itu apa Itu juga sulit untuk Orang bisa mengertai sikatnya apa ya Tapi orang paham Ketika ada orang bilang sikat dalam konteks Mengumpat Itu sudah sakit hati betul Ada lagi di temanggung itu istilah-istilah yang Lazin digunakan kalimat Jengkel Tapi Tidak mau mengurusi Kalau bahasa Indonesia Tidak mau mengurusi Atau itu urusan yang itu Sikat saja Di temanggung itu menggunakan istilah Jidor Jidor Jadi artinya Membiarkan atau Pembiaran atau Ada orang yang nanggapi terlalu Serius Jidor sendiri mungkin kalau di bahasa lain Adalah Mosoroh Raurus Temanggung cukup Jidor Ini banyak sekali Di temanggung itu ungkapan-ungkapan yang Mungkin di daerah lain Jangan ditemui Sehingga Kas temanggung ketika Datang Ke satu daerah lain Sudah khas Kelihatan gitu Kalau di daerah seperti Mbanyu Pasan Daerah Selatan Agak barat Itu kan Kelihatan juga Misalnya di Wonosobo Wonosobo itu kan Ke belakangnya itu sering menggunakan istilah Sih Apa sih? Piesih Sihnya itu Selalu Ngikuti Kayak di Semarang itu kan Kakeyanto ya Yorangono to Pie to Jongono to Anekongono Makanaknya Makanaknya Nesu to Takat tohnya itu sering Ngikuti Tapi maknanya toh itu Bro ya Jadi hanya Semacam Plionasma ya Jadi Menandaskan saja Temanggung Tidak perlu Tapi itu ketekanan Tekanan-tekanan Temanggung itu Lebih Kalau saya melihat Lebih halus Dari ke timur Dari yang Dari daerah timur Tapi juga Redo kasar Kalau dibandingkan Daerah yang agak Barat lagi Apalagi kalau Di daerah Solo Jegjal Lebih halus lagi orangnya Tapi Lohat Temanggung Itu Orang sudah Banyak yang mengenal Saya rasa Kalau sampai di Jakarta Di Bandung Ngomong Jawa gitu Ini masih Di Temanggung ini Orang tidak tahu Sebab Logatnya berbeda Ngetel Selamat menikmati